Elemen mahasiswa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang tergabung dalam aliansi September Begerak juga menggelar demo menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa menolak kebijakan pemerintah dengan memblokade jalan serta membakar ban bekas. Sejumlah mahasiswa ini berupaya mendobrak pagar kantor DPRD Kudus yang dikunci dan dijaga polisi dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Awalnya, masa menggelar aksi di depan kantor Bupati Kudus dengan orasi secara bergantian. Usai melakukan orasi, masa kemudian bergerak menuju ke kantor DPRD Kudus yang berjarak sekitar 1 km. Di kantor DPRD tersebut, masa mahasiswa tak bisa masuk ke dalam karena pintu gerbang dijaga aparat. Masa memilih kembali ke jalan dan memblokade jalan Ahmad Yani serta membakar ban bekas. Masa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM karena memberikan efek domino pada kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Pertamina yang miliknya BUMN mendapatkan harga yang lebih mahal daripada miliknya swasta. Isirankan kenapa ketika masa pandemi seperti ini, masa pandemi belum selesai, BBM dinaikkan. Ketua DPRD Kepupaten Kudus berjanji akan meneruskan aspirasi masa ke pemerintah pusat. Saya sepakat dengan kawan-kawan sesuai masyarakat Kepupaten Kudus. Karena bisa kami hanya menyampaikan ke pemerintah pusat, saya bukan penentu kebijakan itu. Saya, kebijakan saya di sini hanya menyampaikan aspirasi ke pusat. Akibat aksi unjuk rasa mahasiswa, jalan utama menuju alun-alun kota Kudus sempat macet total. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Kauridin, INews melaporkan.